Halo guys, David disini, dan di depan saya udah ada monitor gaming dari LG. LG Ultragear Ergo 27GN880. Saya lumayan penasaran sama monitor gaming yang satu ini, karena di studio ini sebenarnya udah banyak monitor dari LG. Disini ada monitor LG yang standar, 22 inci, udah saya pake selama 4-5 tahun, sampai sekarang masih diandelin. Terus ada LG UltraWide yang saya pake sebagai monitor editing, biar luas. Dan disini ada satu lagi monitor LG yang sama kayak tadi, tapi ini lebih baru, karena ini setelah pake 1 tahunan, ini nambah satu lagi buat ditaruh di meja kayu ini. Kemarin pas saya bikin setup pribadi, juga monitornya pake yang LG 27 inci, karena merek LG memang terbilang aman lah ya kualitasnya, sampai menurut IDC yang lembaga survei itu, LG itu merek monitor PC nomor 1 di Indonesia dari 2013, jadi memang kayak udah sepakat lah ya, kayak satu negara gitu. Cuma saya belum pernah nyobain yang UltraGear, yang UltraGear Ergo ini, yang monitor gaming ini, padahal di luar nama si UltraGear ini udah lumayan cakep. Kalau misalnya anda cari di Youtube, udah lumayan banyak yang ngebahas monitor gamingnya, kayak si Lennestack Tips udah ngebahas juga, dan menurut dia ini adalah salah satu monitor yang paling bagus. Terus si channel GTID juga, shout out juga buat GTID, channel yang ngebahas monitor di Indonesia, spesialis, bagus channelnya. Juga pernah ngebahas monitor ini, cuma serinya beda ya, yang dibahas mereka berdua lain sama GTID itu, dia seri 27GL850, kalau ini 27GN880. Agak beda sedikit, cuma beda di bagian standnya aja, bagian Ergo-nya aja. Kalau dari panel sampai apapun, kayaknya sama ya, karena yang diceritain itu cuma beda di stand aja. Gimana bedanya? Nanti bakal kita lihat, sekarang kita langsung unboxing dulu. Di sini kayak desainnya warna-warni gitu, ada warna ungu, warna merah, kelihatan kayak pengen gaming banget, karena kalau monitor yang biasa sih setau saya warnanya coklat gitu ya, kardusnya coklat biasa gitu, tapi ini dibikin agak beda dikit, biar lebih menarik perhatian dan lebih gaul kali. Di sini ada ketulis LG UltraGear, trademark, diem, ada Ergo-nya buat nandain soal si stand-nya, dan serinya 27GN880, ukurannya 68 cm secara diagonal, atau paling gampangnya 27 inci, karena entah kenapa kalau buat ukuran layar itu selalu pake inci ya? Kayak standar Amerika gitu, padahal standar dunia pake centi, cuma karena kita udah biasa sama yang inci-incian, jadinya pake yang inci aja. Di sini juga keterangannya sama aja, LG Life's Go, terus yang lain-lain, ada serial number, terus di sebelah sini, ada ketulis fitur-fitur yang bikin monitor ini jadi gaming banget, dan menarik di sini. Nah ada ketulis fitur Nvidia G-Sync, jadi udah support Nvidia G-Sync kalau kita pake GPU Nvidia, terus di sini ada support 144Hz, 1ms grey-to-grey, respon timenya, nano IPS, dan dia udah support HDR juga. IPS, respon timenya 1ms, itu yang bikin monitor ini lumayan menarik sih, kayak jadi berita gitu, soalnya kalau respon tim 1ms itu kan biasanya, ada di panel yang jenisnya TN, dan TN itu kelemahannya, warnanya kurang oke, mau sebagus apapun TN, kualitas TN yang paling bagus pun warnanya masih kayak kurang cocok buat dipake desain grafis, atau buat edit foto, edit warna, tapi di sini dia udah pake panel IPS, dan dia respon timenya bisa 1ms grey-to-grey, itu yang bikin monitor ini lumayan spesial, di dalam kotaknya kita dapetin adapter, oke terus di dalam sini kita dapetin stand-nya, ini lumayan berat ya, stand, eit, ada ketutupan, kita harus cabut yang bagian sini, ini apaan? Oh! Ini jadi satu, oke, kita taruh di sini dulu, lumayan gede ya stand-nya, di sini kita dapetin ini berat-berat kotak ini harusnya bagian kakinya, terus di sini entah apa bagian hitam-hitam ada logo LG kayaknya stiker, cuma entah buat apa mungkin buat nutupin sesuatu nanti, di sini ada dapet display port, display port kalau di monitor ini udah yang tipe 1.4 punya, di portnya di sini apaan? Ini apaan? Oh ini extender buat power harusnya, soalnya kita bisa colokin kayak gini jadi male to female-nya cocok, terus di sini ada kaset, entah kenapa masih ada kaset mungkin buat yang PC-nya, masih ada buat pembacanya si DVD reader-nya, tapi jaman sekarang harusnya tinggal download di website doang, udah bisa langsung update software si monitor atau apapun, kaset udah agak nggak jaman sih tapi lumayan si LG ada ngasih kita jaga-jaga, buat yang nggak punya koneksi internet dan bisanya cuma pakai DVD reader doang, cuma kalau misalnya anda beli monitor ini yang harganya kira-kira 6,5-7,5 juta, dan anda nggak punya koneksi internet, saya nggak, kayaknya nggak bakal ada ya orang kayak gitu ya, nggak punya internet tapi punya monitor gaming yang harganya ya lumayan premium gitu lah, dan kualitasnya bakal kita lihat setelah kita nge-set-set dulu, soalnya ini salah satu bagian yang lumayan dibanggain oleh LG sih. Kalau kita lihat isinya sih ukurannya ya memang 27 inch, dia kayak gini tapi bezel-nya termasuk tipis sih, nanti kalau kita buka baru buka layarnya atau hidupin layarnya baru bisa kelihatan, kalau di sini saya kelihatannya tipis-tipis doang, ada stikernya Nvidia G-Sync, ada logo LG, sementara di bagian belakang dia kelihatan lumayan gaming sih, jadi ini harusnya tempat panasnya keluar, terus dia bikin, dibikin lingkaran kayak gini biar lebih stylish mungkin ya, tapi bagian belakang kan nggak terlalu kelihatan, jadi sekedar ada aja lah. Nih kita cabut dulu. Ya bener juga sih kata Iqbal, katanya kalau misalnya ini dipasang di warnet, kalau warnet pakai monitor kayak gini keren banget, monitornya aja harganya bisa 5 juta lebih apalagi PC-nya ya, kalau misalnya kita pasang di warnet kan itu biasanya bagian belakangnya kelihatan, karena saling berhadapan gitu dan bagian style bagian belakangnya, lumayan bakal menarik perhatian dan jadi pemanis sih. Mantan bos warnet memang pemikirannya agak beda. Sekarang kita pasang tapi pas saya mau pasang baru nyadar, kalau saya belum ngomongin portnya, di sini ada display port 1.4, terus ada HDMI 2 biji, dia 2.0, sama ada audio odd, sama dia ada lubang buat power juga. Sekarang kita masukin aja yang kata LG sih, jadi ini dia cukup satu kali klik doang terus langsung bisa diangkat kayak gini. Agak serem sih men, itu cuma karena saya pede-pede aja sama kekuatannya, jadi nggak perlu takut buat diangkat-angkat, karena kalau misalnya kita pakai juga dia pasti berdiri, terus dia nahan, terus kan kalau saya angkat barusan dia langsung jatuh, itu mah langsung tutup videonya. Kita puter saudara-saudara sampai jepitannya kenceng, kalau nggak kenceng nanti bakal kegeser-kegeser, dan itu sangat berbahaya buat monitor, jadi selama meja kita tahan sih, kalau mejanya kebuat dari kerupuk kayaknya dia bakal kempes ya, atau penyet. Seklik, oh sip sip, terus kalau kita kayak gini kayak giniin, dia udah aman. Yang enaknya dari stand kayak gini, ini dia nggak muncul dari bawah monitornya, jadi keyboard bisa kita taruh disini, contohnya kalau kita meja kita sempit, kita bisa taruh keyboardnya di bagian manapun, jadi di bawahnya kerasa lapang. Itu salah satu keunggulan utama dari jenis monitor, eh dari jenis monitor, dari jenis stand yang modelnya dijepit kayak gini. Makanya monitor LG yang standar ini kami pasangin monitor kayak gini juga sih, cuma dia masih kerasa agak keras karena kan dia stand yang tambahan lah, stand dari merek yang top party gitu, cuma kalau dari standnya si LG ini harusnya dia lebih mulus ya, coba kita naik turun. Yang pertama gerakan memutar, aman. Oh dia mentok sampai sini, terus dia mentok, oh sampai sini kalau misalnya kita mau putar ke belakang pun, walaupun entah bakal bergunanya buat apa, ya dia bisa sih, jadi silahkan dipakai sesuai kebutuhan aja, kalau misalnya kita mau turunin, naikin juga dia aman, terus dia kalau tilt gini juga aman, lumayan derajatnya lumayan ekstrim, kalau dia pakai ball head kayak gini, terus kalau kita mau kanan-kiriin swivel juga dia aman. Bahkan kalau sendinya kita lumayan funky kayak gini, dia juga masih tetap aman. Ya ini monitor yang sangat ergonomis. Tadi saya ada sempat ngomongin soal salah satu barang yang masih kebungkus, itu saya bilang berat dan kayak plate standnya, ini bener, ini stand buat si monitor juga, kalau misalnya meja kita nggak bisa dijepit, misalnya bagian belakangnya kayak gini kali ya, pasti anda tahu ada meja yang belakangnya kayak gini nggak bisa dimasukin, kita harus bolongin dan pakai stand kayak ginian. Di standnya ini juga ada satu rahasia kecil, sebenarnya bukan rahasia kalau misalnya baca buku petunjuk, kita bisa buka tutup bagian atasnya terus kita bisa slide gini, biar ada tempat buat cable management. Ini salah satu bagian yang lumayan penting buat orang yang rewel atau perhatian sama kerapian meja kerja atau meja gamingnya. Jadi kita alurin kabel dari sini terus keluarnya di sini, dan tinggal dicolok ke monitornya. Nanti anda lihat sendiri pas udah di setup nggak bakal kelihatan ada kabel, karena semuanya kesembunyi dalam sini. Sekarang setupnya udah selesai, jadi di bagian bawah bener-bener clean, nggak kelihatan banyak kabel yang bergelantungan, walaupun sebenarnya di belakang ini lumayan rame kabel yang dipakai. Kasih ngintip nggak? Apa kasih ngintip sih? Kabelnya kayak gini. Ini kepentok si speaker. Yap, harusnya lumayan berantakan ya, cuma karena ada sistem kabel management yang baik, di bawah meja kita serasa nggak ada apa-apa. Bahkan di belakang dinding sana pun nggak kelihatan ada banyak kabel. Paling ngintip-ngintip dikit okelah, karena memang kabelnya banyak banget kan. Terus karena si stand ergonomisnya ini juga bisa kita puterin dan kemana-mana, kita tinggal sesuaiin aja sama pemakaian kita kayak gimana, kalau saya sih sejajar sama monitor pastinya yang bagus itu. Terus ini sudah pas sih, mungkin dimunurin dikit. Kalau misalnya kita orangnya agak tinggi bisa dinaikin, kalau ini ketinggian, kalau agak pendek bisa diturunin aja. Jadi bebas mau dipake kayak gimana pun, kalau misalnya anda tipe gamer yang main gamenya sedeket ini, karena ada tipe gamer kayak gitu, itu juga bisa. Jadi tinggal disesuaiin aja. Ini salah satu bagian yang bener-bener kuat dari si LG 27GN880 sih. Yang lucunya sih, pas saya cek di sistem, dia nama monitornya LG 23GL850, karena memang itu sebenarnya tipe monitor yang sama cuma beda di stand aja sekali lagi. Dan impresi pertama saya sama monitor ini, dia nggak keliatan kayak monitor gaming sih. Mirip monitor saya yang 4K yang memang bukan gaming, yang cuma 60Hz, yang bener-bener fokus di kualitas warna doang. Karena memang warna dari monitor ini bagus sih. Kalau dilihat dari viewing angle yang situ, coba agak liatnya dari situ. monitornya tetap keliatan warnanya tetap keliatan bagus. Dan kalau dari sini, juga warnanya tetap keliatan bagus. Karena dia color game mode-nya udah di CIP3 98%. Terus kalau kita tekan tombol menunya, baru kelihatan agak lumayan gaming lah kalau dari desainnya. Terus di sini kita ada game mode juga, ada beberapa preset, ada gamer 1, FPS, RTS, real time strategy ya. RTS itu strategis loh. Terus ada vivid reader, ada game adjust juga, kalau misalnya kita mau bikin response timenya jadi lebih cepat. Cuma semuanya ngerekomenin kita pilih yang fast aja. Kalau misalnya mau 1ms, kita pilih yang faster, yang sesuai kata LG. Cuma katanya kalau 1ms yang dimonitor ini juga ada drawbacknya, katanya ada warna-warna yang kurang enak dilihat. Jadi paling oke-nya itu di fast aja. Kalau di sini ada fitur crosshair juga, ini fitur yang lumayan umum di monitor gaming, jadi kita bisa permanenin ada lambang plus-nya si crosshair, kalau misalnya main FPS. Itu saya jadi ingat zaman dulu pas saya di warnet sama temen saya, dia sengaja bawa plastik ada tempelan plus-nya gitu. Pas lagi main point blank kalau nggak salah, main pay bay gitu. Kalau di sini ada adaptive sync, off, on, kalau pakai Nvidia nggak perlu pakai adaptive sync, dan lain-lain ada black stabilizer juga. Terus sisanya mirip-mirip sama monitor pada umumnya. Sekarang kita coba main game aja kali ini. Sebelum kita main game, kita coba lihat spek dari monitor ini yang bisa kita langsung lihat di Nvidia control panel. Jadi resolusi maksimalnya 2560x1440 alias QHD, di Quad HD atau 2K, ya itu sama aja, 1440p juga sama aja. Refresh ratenya 144Hz. Itu sih yang bikin LG jadi yakin buat bilang kalau monitor ini monitor gaming, kalau monitor gaming cuma 60Hz rasanya nggak gaming. Kalau misalnya kita pakai HDMI tadi cuma mentok di 100Hz aja, jadi kita harus pakai DisplayPort yang 1.4, tadi ada satu portnya. Jadi biar bisa lebih maksimalin semua speknya lah, soalnya kalau kita punya 2K tapi kita pakenya 100Hz kan, kita udah keluarin duit buat yang maksimal, tapi kita nggak pakai semuanya rasanya aneh aja. Ya enak sih, ada monitor yang bisa nyesuaiin layarnya itu ngadepnya ke kita, bukan kita yang ngadep ke layar kayak lebih giniin, atau kita yang tambahin buku biar tambah tinggi, terus ininya bisa jadi lah, katakan oh nggak. Ininya juga bisa nyesuaiin mau angle kayak gimana pun, karena kalau kita main game, biasanya kalau main game yang hardcore sampai beli monitor gaming gini, harusnya sih mainnya lebih dari sejam dua jam ya, dan kalau mainnya lebih dari sejam dua jam dan kita kayak gini, itu kayaknya ngerusak badan deh. Ini harus optimal. Ada crosshair di tengah mantep juga ya, walaupun kita goyang memang rasanya stabil, walaupun itu ilusi layar aja, kalau nggak stabil di gamenya memang nggak stabil aja dia nembaknya. Oh ya ngomong-ngomong dari tadi pas saya main udah ronde ketiga, fps yang didapet 200 lebih ya, dan itu wajar sih CSGO itu bukan game yang berat-berat banget, cuma tetap harus diingat kalau misalnya pengen beli monitor kayak gini, pastiin spek dari PC kita juga mampu buat ngelayanin si monitor. Jangan kebalik, beli monitor dulu baru beli PC-nya. Soalnya 144Hz di resolusi 1440p 2K, itu bukan sesuatu yang gampang buat dicapai, kalau misalnya kita turunin settingan jadi rata kiri, biar bisa 2K dan 144Hz kan rasanya sama aja bohong, soalnya warna dari monitor ini juga bagus banget. Jadi harus bisa dimaksimalin semua. Kalau bisa rata kanan, fps-nya juga mentok, terus resolusinya juga mentok, itu baru maksimal banget kayak ini pake 2080 Ti, ya harusnya bisa sih. Kalau di game yang dia mentok settingannya cuma bisa 60 fps kayak Genshin Impact, yang penting kita bisa 2K aja. Kita bisa nikmatin kualitas warna dari 27GN880 ini juga, karena warnanya memang udah kualitas IPS banget sih, nggak ada yang dikorbanin sama sekali dari monitor ini. Saya belum nemuin apa ya? Istilahnya itu kompensasi atau yang kurang-kurang, yang dikurangin dari monitor ini. Dari bezelnya aja dia udah berasa tipis. Palingan cuma 5-6mm doang. Itu termasuk tipis buat ukuran layar yang segede gini. Di 3 sisinya ya, kalau di bagian bawah tentu aja dia ada branding LG sama si Nvidia G-Sync. Yup, semua warna mau elemen ungu, elemen merah, ya enak sih! Ini serasa lagi main di PC pribadi saya yang monitornya bukan ngandelin kecepatan layar gitu. Monitor saya itu yang di rumah resolusinya 4K, bener-bener ngandelin color gamut dan feelingnya sama mainnya. Bahkan ini kayaknya lebih bagus deh. Saturasinya lebih keluar gitu. Dan buat nyetel video langganan kita pas ngetes monitor Peru 8K juga... Ya ini jelas monitor yang bagus sih, saya udah sering ngeliat monitor TV, monitor lain, dari merek lain, dari merek LG juga. Ini salah satu monitor yang kualitasnya bisa saya rekomenin dengan bagus sih. Mulai dari desainnya, ini bezelnya tipis, terus dari ergo standnya juga bener-bener fleksibel, yang nggak bisa dilakuin cuma jungkir balik doang, tapi itu buat apa? Kalau putar balik tadi bisa loh. Jadi ini bisa diputar ke belakang gitu kalau misalnya mau. Terus dari speknya juga dia udah 2K, udah yang sweet spot banget buat gaming. Kalau misalnya pengen ngolah dokumen memang bagusnya 4K, tapi kalau buat gaming 2K udah oke. Udah 144Hz juga, response time-nya juga udah kenceng, terus color gamutnya juga bagus, udah ada G-Sync juga. Saya nggak ketemu kelemahannya, dan harganya juga termasuk masuk akal banget. Sekitar 6-7 juta buat monitor dengan spek kayak gini. Jadi gitu aja dulu, ngetes-ngetes monitor gaming dari LG, si ultrawide 27GN880. Sekarang saya ngerti kenapa reviewer-reviewer luar dan dalem negeri bener-bener seneng sama monitor yang satu ini. Jadi like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Hmm... monitor utama ganti ini apa ya? Tapi 4K yang utama. Cuma nggak ngebut. Harganya mirip sih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.